Calon Presiden Anies Baswedan melanjutkan kampanye di Pulau Kalimantan, tepatnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Pemirsa. Calon Presiden nomor urut satu ini bertemu dan menampung keluhan para pedagang di Pasar Flamboyan. Anies pun kembali mengajak warga untuk mengusung narasi perubahan jika menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali berkampanye dan menyebarkan narasi perubahan kepada warga di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies Baswedan berkunjung ke Pasar Flamboyan di Kalimantan. Selain meninjau kondisi harga sembako, Anies juga mendengar keluhan pedagang atas daya beli masyarakat yang menurun serta harga-harga bahan sembako yang melambung tinggi. Kepada pedagang, Anies berjanji untuk melakukan perubahan ekonomi sesuai dengan visi dan misi pasangan Capres dan Jawapres nomor urut satu. Usahanya bisa maju, lemah, lalu nanti kita akan siapkan supaya tata niaganya menjadi lebih baik. Selain berkunjung ke Pasar Flamboyan, Anies Baswedan juga menyempatkan diri berkeliling ke Gang Kamboja yang dinamakan simpatisan Anies sebagai Kampung Anies. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan. Lalu apa saja kegiatan Anies Baswedan di Pontianak, Kalimantan Barat? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami dari reporter TV One, Tutwuri Handayani. Wuri, kegiatan Anies selama di Pontianak. Silakan. Baik, Andro dan Tisa serta penyusat Tiduan. Baru saja Anies melakukan orasi politik di Torekopi Amin dan 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 Torekopi Amin. Anies menyatakan dengan tegas, menolak tegas pembangunan IKM. Karena keantar pembangunan IKM adalah pembangunan yang wajib. Anies lebih mengarahkan kepada pembangunan sekolah politik, utama daerah Kalimantan. Masuk dan barat, itu berharga keuntungan sekolah struktur pembangunan ekonomi, pembangunan swaswa dapangan, pembangunan pendidikan. Selain itu juga, sebelum Anies melakukan orasi politik di depan komunitas di warung Torekopi Amin dan Torekopi Amin, sebetulnya Anies menyambangi warga di Jalan Kamboja. Memang warga yang Kamboja tersebut menyamakan kampung Anies. Memang sebelum Anies berpasangan dengan Cawapis, Cak Amin, sebetulnya warga Kamboja lebih dulu menjahankan daerah sebut adalah kampung Anies. Karena seluruh sebagian besar masyarakat dan pasaran mereka puas, mereka sebetulnya sudah mendukung Anies, Paswidan sebagai Cak Amin. Sebetulnya, di masyarakat Lapoyan, Anies masih berpisukan, berpialok bersama dengan pedagang. Dalam aspirasi pedagang menelukkan daya beli masyarakat yang sangat menurut, dampak barang dan terus. Baik, terima kasih Tunguri Handayani atas laporan Anda langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.